Intro Hasilnya Alhamdulillah ya, saya sendiri, Pak Presiden, terus kemudian di punur-punur lain sampai dengan hari ini kan so far so good gitu lah Intro Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Jawa Tengah ditargetkan selesai pada Februari 2021 Hal itu ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di kantornya Senin 26 Januari 2021 Jawa Tengah sendiri menerima vaksin tambahan sebanyak 248.600 vial lengkap dengan peralatannya Sedangkan sasarannya adalah 122.617 tenaga kesehatan di 32 kabupaten kota Vaksin tersebut sudah didistribusikan ke 32 kabupaten kota di Jawa Tengah Dan hari ini serentak melakukan vaksinasi kecuali Kabupaten Wononggiri menyusul satu hari sesudahnya pada 26 Januari Kita juga sudah mendorong pelaksanaan vaksin yang tahap 1 tersebut kedua Jelas tersebut di 32 kabupaten kota ini sudah siap-siap nanti Kemudian 25 Januari semua kabupaten kota kecuali Wononggiri Wononggiri akan minta tanda gamburnal dan ini foto-fotonya dari kiri betul dan melaksanakan Dan ada pelaksanaan vaksinasi dosis satu yang tanggal 25 sampai 28 Januari Ini ada persiapan untuk yang kedua Jadi semoga lainnya kita bisa laksanakan Sementara itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Memastikan usai tahap pertama selesai Maka akan dilanjutkan vaksinasi tahap kedua Yakni pelayanan publik sebanyak 2,3 jiwa penduduk Dan kemungkinan ada pelaks yang belum terdampar itu tetap masih ada Nah itu yang nanti akan kita susulkan Kemudian nanti bisa ikut di tahap ini gitu Kalau tidak ya dapatkan nanti kita anuhkan di tahap berikutnya Terima kasih telah menonton!